Halo semua dan kembali lagi di channel Azraelon Dan hari ini guys kita akan lanjut tutorial build lagi Kali ini gue mau kasih kalian desain farm yang luar biasa enak dilihat gitu ya Simple tapi gampang gitu ya dibuat Dan ya kalian notice sesuatu kan gue balik lagi ke pake skin awal gue ya Ke skin original gue gitu bukan skinnya Sans Anyway kita langsung mulai aja ke video untuk hari ini ya guys Kita langsung mulai aja Oke oh 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 Bro ada sih Marvel Astaga Ada sih Marvel Oke guys kita langsung mulai aja ke desainnya Disini tuh ada kayak cobblestone Tunggu kita bahas kayaknya Hahaha dia tau dong Anyway guys kita langsung buat ya Kita buat disini kita buat lingkaran ya Disini gue mau disini ada 5 Kita kan 1 2 3 4 5 Terus kita disini 2 Terus 1 1 2 Terus kita hitung tuh 2 3 4 5 Nah kayak gitu tuh guys Nah kita mau lingkaran begitu Nah kita disini juga sama daerah sini Kita mau ininya rada kesini Nah kita buatnya begini ya Kita jadi ini semua sih udah sama sih ya Nah udah begitu guys Jadi yang namanya lingkaran ya Lingkaran besar lingkaran kecil Nah dari sini kita mau ambil kayak semacam lingkarannya Yang ya lebih kecil dikit Tapi kita mau buatnya tuh rada di samping dikit ya Jadi ini kita ambil tengahnya Kita ambil tengahnya dulu ya Nih kayak gini nih Jadi 1 2 Jadi ini kan hitungannya Kalau kayak gini jadi 3 blok Ingetin ya Nah abis itu ini taruh 2 Taruh 2 1 2 3 Disini 1 lagi Jadi kalau kalian lihat Nah ya hasilnya begini Cuman kalau kayak gini Mungkin kalian masih pusing kali ya 1 2 3 Terus 1 2 Terus 1 2 2 3 2 1 2 3 2 1 Dan jadi Nah bagian dalam sini Kalian tinggal hapus aja Ini tidak terlalu perlu lagi Nah kita buat farmnya Seperti ini guys Kayak semacam Kalau kayak gitu tuh bisa kita buat Kayak muka dan yang lain-lain ya Nah disini kita mau farmnya tuh Dia lebih naik 1 Kita mau buat farmnya 1 ya Farm Kita naikin stack Oh Oh salah gue Sorry Kita stack sini Nah untuk farm yang kecil Ini gue mau buat yang lebih tinggi ya Versi yang lebih tingginya Nah disini kita buat lebih tinggi Kayak ya paling nanti sekitar 2 blok gitu ya Kita stack 1 lagi Nah jadi jedahnya ini ada 2 blok Nah udah sampe sini Kita belum selesai Kita disini abis itu Kita harus tambahin namanya stairs Sebagian sini ya Jadi di bagian 3 ini Yang bagian ini Kita tambahin stair disini Nah disini nanti itu kayak Untuk daerah farmnya ya Ini kita isi dulu pake dirt Atau Terserah kalian mau pake isi pake apa ya Sinarnya bawahnya Tapi atasnya ini kayak farmland gitu Semacam farmland Oke Setelah udah diisi gini Ini tunggu Ini kita ubah dulu ya Kita ubah dulu Nah kita butuh buat tangganya dulu guys Tangga untuk naiknya Nah tapi tangga untuk naiknya Biar ada flownya Ada flownya kita buatnya dari Disini ya Kita buatnya dari sini Jadi Tidak ada jalan Bisa kesini Oke Kita buat dari sini Kita buat kayak disini Kita hancurin 4 bloknya disini Akses itu 2 Akses itu kita maju lagi Maju dikit lagi Terus disini maju dikit lagi Kok ke satu-satu gitu Akses itu baru puter Oke Atau gak Kita bisa deh ya Kita gini aja deh Nah Jadi dari kalian hancurin itu Kalian tinggal tambahin 1 2 3 2 1 Nah jadi begini Nah kenapa buatnya begini bang Nah karena kita mau buat Tangganya seperti ini ya Kalian buat Stair Ini kalian stair Tinggal isi aja nih Terus taro disini Terus disini Terus disini Udah selesai Kita taro slab Kita isi gini Jadi yang bagian 2 ini Yang bagian sesi disini Kalian tinggal taro slab 1 disini Terus baru turunin Ini cara buat Tangganya ada efek belok ya Jadi ini kalian tinggal Belokin begini Terus yang disini juga sama Lakuin yang sama Dan jadinya begini Endingnya kita taro slab ya Biar ada perbedaan ketinggian Nah tuh kalian bisa liat kan Langsung jadi tangga muter gitu Nah kita bisa buat disini Nah jadi nanti kalian farming-farming Darah sini Terus disini kita bisa naik lagi ya Kita mungkin disini kita buat Kayak semacam Tangga gitu Kayak ada border ya Nah kita buat begitu Disini kita juga sama nih guys Kita isi Dirt Terus kita baru isi Farmland ya Nah kita isi begitu Nah ini jadinya begini Abis sudah begini ya guys Kalian tinggal isi Namanya air ya Kita disini kita bisa isi air Kita mungkin isi air Mungkin di daerah sini ya Kalian bisa liat ya Disini ada kayak semacam Ada satu blok ini Kalian taro aja sini Sebenarnya sih Kalau air kayak gini Rada bebas Karena Jujur aja ini Gak perlu terlalu Terkoordinasi banget ya Soalnya tuh ujung-ujungnya Juga nanti ditutup gitu Terus untuk yang udah rusak ini Sabar gue Gue Ituin dulu Nah kita tinggal tunggu aja Sampai airnya ini Tapi gue gak mau tunggu Sama-sama gitu ya Game rule Do random Apa ya Bukan do random Do random fix Fix 100 gitu Kayak Seribu gitu Kalau bisa Nah seribu tuh Langsung kencang Kencang Setelah udah kayak gini Kalian bisa tutupin aja Pake trapdoor Kalian bisa tutupin Pake trapdoor dulu Itu gak apa-apa rusak Nanti kita bisa benerin lagi Nyantai aja Kita tutupin pake trapdoor ini Trapdoor Spruce Kita mungkin bisa kayak gini kali Oh iya iya bisa Gue baru inget Ternyata gak perlu kayak gini ya Gue baru inget Sekarang kan Trapdoor Kayak dihitungnya Di dalam air gitu Masih bisa ya Kayak Kayak gitu Nah ini juga lakuin hal yang sama ya Disini kita Kita tutup-tutupin Nah kita tutupin semua Pake itu Biar tidak terlalu mencolok Sama luarnya Jadi kayak Apa Airnya tuh gak keliatan gitu Di ini Di farmnya gitu Soalnya Rada aneh Kalo ada biru-biru dikit nih Setelah kita isi farm gini Tunggu ini Kok dia rada nyangkut gitu ya Oke Jadi kita gak usah Nunggu lama-lama lagi ya Untuk farmnya Ini kita isi langsung aja ya Semuanya ini Terserah kalian mau pake apa ya Kalo kita mungkin pake Wheat Sama carrot gitu-gitu Mungkin atasnya kita mau buat Kayak semacam wheat Karena kita mau buat roti Yang cukup banyak Jadi kita buat wheat Yang banyak ya Eh kita kok taronya Gue pake ini Wheatnya langsung bodo gitu Kayak kurang sadar gitu Anyway kita langsung Taruh-taruh aja ini semua Kita taruh-taruhin Ya kan Biar wheatnya tumbuh Tumbuh Semua Nah oke Bagian wheatnya Sudah selesai Sekarang kita Bagian atasnya Kita mau kayak Mungkin carrot kali ya Kita butuh carrot gitu Atau kayak kentang Mungkin pake kentang aja kali ya Kita pake kentang aja Kayak potato gitu Nah kita potato Kita iniin Kita isi dulu semuanya lagi Oke guys Sekarang udah selesai Sekarang Kalo kalian liat Perhatiin nih Mungkin Kalo kalian liat farmnya Mungkin rada ribet gitu ya Kayak Kalo kalian liat nih Kayak mau jalan kesini Jalanannya tuh jalanannya Nggak ada sama sekali Nah karena itu Mungkin kita buat jalanannya Sekarang Kita tinggal bikin belok Gini doang Kita mungkin disini Bisa pake Course dirt Atau dirt biasa Terserah Kalo gue sukanya Pake course dirt gitu Jadi kayak ada bekas injakan Nah kita tambahin 2 blok gini Dari ini 2 blok Kita hancurin lagi Pokoknya intinya tuh Sampai ke sana ya guys Astaga Ini pasti ada yang invisible nih Si Marvel ini ya Nih kita tinggal Pindah-pindah kesana Terus sabar ya Ini kita Mungkin Kita ini dulu kali Kita benerin dulu Ada si Marvel satu ini Ini kita kesini Oke kita isi begini Kita Kita disini Kita hancurin aja Di bagian sini Kita biar ada jalannya Biar keliatan Oke Nah ini dia hasilnya ya Jadi ada jalanannya gitu Jadi orang gak pusing Jalan kemana-mana gitu Oke Nah Setelah udah jadi ini Kita mau buat Ini ya Kayak ada peningkatnya ya Jadi di atas ini tuh Ada tingkat ke 3 nya gitu Ada Ada 3 Astaga Diancurin lagi sama si Marvel Bener-bener Bener-bener Oke Ini kita buat lagi Jadi dari Dari buletan ini Yang ada 1 blok ini Kita naikin lagi Sekitar 2 blok Eh 3 blok 3 blokan lah ya Sekitar 3 blok Astaga Diancur-hancurin Berdebah Berdebah Emang si Marvel berdebah Oke Kita disini Kita pokoknya intinya 1 2 3 Naikin 3 blok ini Abis naikin 3 blok ini Kita tinggal Kayak Semacam Kayak sama Kayak buat kayak gini juga Jadi kayak kita buat 2 Terus disini 3 Disini 2 Disini 1 2 3 Kita disini ya Oke Kita buat begini Ini badannya terserai opsi Kalian kalau misalkan Mau buat farm nya Kayak semacam begini Kayak mau buat nanti 3 nya Atau enggak Atau enggak buat kayak 2 Gitu aja Sebenarnya udah oke banget guys Nah ini kalian tinggal buat aja Disini Ini si Marvel biarin aja Dia ngerusak-rusak guys Liatin aja tuh guys tuh Namanya Marvel guys Liatin tuh ya Emang tuh Bedebah tuh Liatin tuh Dia loncat-loncatin kan 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 Bener-bener Bener-bener Anyway Kalo udah sampe atas sini Gue mau buat kayak dia Semacam ada pilarnya dikit Jadi ini Karena dia yang nyentuh sini Kita taruh sini Terus juga Gue mau buat Kayak ada Pilar lagi Di daerah Taruh sini Jadi setiap sisinya ini Kecuali yang pojok sana Tuh ada pilarnya Nah kita buat kayak ada Semacam pilarnya gitu ya Karena kalo Kita gak taruh sini Karena kenapa Karena ini ngalangin jalan guys Jadi kita gak taruh situ Pilarnya oke Nah disini kita tinggal Tebelin sedikit Ke Ke Kebawah Jadi kayak Naruh dua blok gini Untuk apa bang Jadi ini biar Kita bisa bikin Pilarnya rada tebel Jadi gak terlalu Gak terlalu Ke atas banget juga Dan ini kita tinggal Isi pake Cobblestone lagi ya Kita isi pake Cobblestone Nah Kita bisa isi begitu guys Ini dia guys Jadi farmnya Rada begini ya Jadi disini ada farm Disini Untuk Ngebuat Ngebenerin ininya Biar rada gampang Biar gak terlalu patah Ini kita harus pake Ter-stair Jadi gak terlalu Ini ya Jadi gak terlalu polos banget Waktu Ngerusakin Kayak Kayak gitu maksudnya Eh kok ngerusakin Waktu Waktu ada Transisinya gitu lah Bloknya gitu Nah Biar lebih smooth lagi Disini kita taruh slab Slab satu Taruh satu slab Di semua Semua pojokan ininya Dan Bagian situ Gapapa beda Pokoknya intinya Kita taruh slab Di setiap ini Oke Nah Oke Ini astaga Tapi ini jadi spoiler ya Makasih Bedeba Bedeba Oke Disini kita tambahin Kayak semacam slab Disini mungkin Kalian boleh Berkreasi sendiri ya Disini kalian bisa Rada ngasal dikit Disini Kalo gua Biasa sih Random aja Gua jadi kayak Gak ada patokan Khususnya Gak ada Maksudnya gak ada Kayak patokan semacam Ini ya Kayak Mau Kayak mau seberapa Ini kayak gimana Dan semacamnya Gitu Oke Nah Udah sampe sini Udah sampe sini guys Kalian tinggal buat Naik Buat tangganya lagi nih Tangganya di daerah sini Jadi kita Bisa buat tangganya lagi Oke Kita buat tangga Disini Nah gini Kita buat tangganya Begitu ya guys Nih kenapa di atas ini Karena ya Sama lagi Kayak yang disano Kita soalnya disini Mau buat Kayak semacam Apa namanya Farmlandnya lagi Tapi Karena gak ada air Jadi tadi langsung Hilang gitu ya Jadi kita taruh air lagi Tengah kita taruh trapdoor dulu Ya kan Habis taruh trapdoor Mungkin Atau gak mungkin Jangan di tengah kali ya Kita bisa Taruh ini tuh Kayak di pojokan sini semua Jadi setiap Setiap dua blok Dua blok gini Kita isi begini Terus kita isi air Isi air 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 Terus baru trapdoor 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 Dan jadi Oke Nah Untuk ini nanti kita Gue skip langsung aja Gue langsung benerin ini semua Karena udah dirusak Ini kita langsung benerin aja ya guys Oke guys Sekarang kita isi Atasnya itu Pake yang namanya Carrot Kita pake carrot Karena itu udah ada wheat Udah ada kentang Sekarang saatnya carrot gitu Nah Ini ya guys ya Farmnya sudah jadi Bagian kayak buletan Buletannya ini Disini kalian bisa dekorasi sendiri Kayak yang tadi gue bilang Disini Kayak kalian bisa terserah Mau buat kayak gimana Tapi kalo gue tuh biasa Buat itu kayak Rada ada transisinya dikit Kalo misalkan Mau dinaik-naikin Jadi Gak terlalu patah Tapi juga Gak terlalu banyak yang naik juga Jadi Jadi ya Ada flow-nya Ada Ya ada flow-nya lah Intinya lah ya Kita gini Kita taruh gini Dan jadi ya gitu Nah Di atas-atas ini Kita bisa juga taruh-taruh lantern Kalo kalian mau Nih taruh lantern juga Tuh Biar ada Biar bisa ada lanternnya Nih Ingat ya guys Di bagian sini juga Ya itu Bebas ya Jadi kalian Gak usah Jangan terlalu ikut Patokan gue banget gitu Oke Jadi kita disini Tinggal isi gini Isi begini Setelah jadi ini Kita bisa langsung Taruh lantern lagi Taruh lantern sini Lantan sini Lantan disini Dan lantern disini Atau gak mungkin Gue rada ketengah dikit ya Biar lanternnya Sebarnya Biar rata gitu Oke Atau gak Bagian sini gue hapus aja Gak apa-apa dah Kita buat taruh lantern gitu Bagian atas bawahnya Sekarang bagian Bagian disininya Yang paling bawah Bagian wheat Wheat farm Kita disini ingat Farm membutuhkan Ini ya Cahaya Jadi kita harus Ingat gitu Untuk Jangan lupa Untuk buat Lampu gitu Kasian gitu Ntar kita mau Nginginnya juga gelap Gitu kan Rada ribet Nah kita buatnya begitu Tuh Rada simple kan guys Desainnya Nah Dan sampai sini Kalian kalau misalkan Gelap masih gelap juga nih Dari sini kalian bisa juga Tambahin kayak ya Tambahin lantern lah ya Satu gitu Mungkin di tengah Ya kita ikutin Patokan ini aja ya Nah Ya taruh aja gitu satu Ini dia guys Jadi dia guys Tapi kita masih belum selesai guys Disini bagian fun partnya Disini bener-bener kalian tinggal buat random aja Kalian taruh random nih Kayak yang gue taruh nih ya Lihat nih Gue cuma naik turun Naik turun Naik turun Tapi inget Jangan ada yang sampai ngambang begini Ini jelek Kalau begini kita butuhnya Yang begini Nah Itu karena ini tinggi Kita pakai full block gitu ya Cuman Kalau udah nyampe Sini nih Bagian jalan sini Jangan dibeginiin guys Jangan pernah diginiin Karena ini apa? Ini karena ini jalanan Kalau jalanan Jangan di block gini Biarin aja dia lurus gitu ya Ingat gitu Disini juga sama Kita mungkin pakai beberapa full block dikit Tapi jangan sampai naik Karena disitu Kita pakai slab ya Kita pakai slab Disini kita bisa pakai slab Desainnya Terus bisa pakai stair juga Bisa kita pakai stair juga Kalau mau Nih kayak stair-stair kayak gini Nah Pakai stair lagi tuh mungkin dari sini Nah ini random aja guys Ingat Nah bagian sini Kita buatnya dia Rada tinggi dikit ya Jadi naikannya dia Kayak lebih tebal gitu Jadi kayak keliatannya Foundasinya tuh Kayak tebal gitu Nggak Nggak letoy eh Oke Kalian kalau Misalkan juga Survivalnya udah kaya gitu Kalian juga bisa pakai Variasi block lain Kayak Coral block gitu Itu juga keren Ditambah-tambahin Kayak coral-coral gitu Nah ini kita tinggal Tambah-tambahin Kayak wall Nah ini kalian Tambah wall dikit juga Nggak apa-apa Bagian situ Biar ada Ada transisi Variasinya dikit Oke hasilnya langsung Jadi begini guys Kalian bisa lihat Langsung perbedaannya Langsung sangat jauh Kalau mau Ini juga bisa Senaranya Kalau kalian mau rajin lagi Kalian bisa dekorasi lagi Ini sebenarnya sih Kalian bagian sini tuh Se-imajinasi mungkin ya Kalau udah sampai sini Jadi kalian disini juga bisa Kalau mau tambah pilar Ada keluarin satu Diginiin Terus mungkin Kayak kita buat Kayak semacam Apa Tempat masuknya tuh Lebih kayak Natural gitu ya Jadi keliatan lebih Kayak Nah oke Kita buatnya begini Begini Jadinya begini Oke Maaf ya guys Kalau misalkan terlalu cepet Ini tutorialnya Tapi kalian disini Senaranya gue kasih tau aja Ini gampang banget Ngebuatnya Kalian tinggal Senaranya tinggal ini aja Tinggal ngikutin Awalnya doang Terus sisanya random gitu Oke itu Kalian bisa lihat ya Langsung farmnya jadi Begini guys Langsung kayak Mantap gitu Terus gue lupa Disini kita harus kasih jalanan ya Jangan lupa kasih jalanan gitu Karena orang nanti bisa Nyesar Mungkin kalian bisa buat Kayak semacam lingkaran Kecil lah ya Lingkaran kayak disini Kayak Belaya rasini Kita buat lingkaran kecil dikit Kita naikin Karena untuk apa ini Untuk sapling ya Ini untuk sapling namanya Biar disini itu Nah biar ada kayak Pohon-pohonnya dikit Cuman Pohonnya disini tuh Rada jelek ya Terus tipsnya Terus tipsnya Kalo kalian mau pohonnya Nggak terlalu keliatan Vanila banget Kalian tinggal hancur-hancurin dikit Terus kalian Taruh-taruh blok-blok Random kayak gini Nah jadinya Kayak pohonnya lebih Lebih bukan kayak Vanila gitu ya Oke Kalian taruh bone meal Ya kan Sekeliling-kelilingnya Ingat bone meal Jangan terlalu banyak juga Bone meal Jangan terlalu banyak Karena Disini kita bisa dekorasi lagi Pake grass nih Nah kita taruh-taruh Grass ya kan Grass juga Jangan terlalu padat Ingat Grass itu dipecar-pecarin Biar lebih keliatan Natural ya guys Ingat Natural Yang penting keliatan natural Oke Tambahin bunga ya Kayak tambahin bunga Biar ada warna Warnanya tuh Biar ada varianya sedikit Kayak contohnya kita mungkin Tambah liliak kali Kayak Kita pake yang sama aja Dan hasilnya itu pun Sudah bagus ya Kalian mau pake rose Mau pake yang Warna-warna Pohon-pohon lain Juga boleh Boleh Jadi gak usah ngikutin banget Ingat tutorial gue tuh Selalu Mengajak kalian Untuk ini ya Lebih fleksibel Gitu Oke Jadi ini dia guys Tutorial buildnya ya guys Semoga kalian Enjoy dengan videonya Nih kalian bisa liat sendiri tuh ya Simple banget Tapi keren ya guys Dan ya Itu aja dari videonya And see you guys next time Bye-bye